Intro Bekas Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo kembali menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf kepada semua pihak yang terdampak kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat. Permintaan maaf Verdi Sambo kali ini ditulis dalam sepucuk surat pada Senin 22 Agustus 2022. Dalam suratnya, Sambo juga menuliskan penyampaian rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas perbuatannya yang berdampak secara langsung pada jabatannya dan rekan-rekannya. Dalam surat bertuliskan tangan tersebut, Verdi Sambo menyebut Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Verdi Sambo juga siap bertanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak serta menegaskan agar permintaan maafnya dapat diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!